Intro Kerukunan umat beragama adalah termasuk konsen saya. Saya dari awal bahkan diajari oleh Gustur dan saya juga dari awal mendirikan organisasi-organisasi kerukunan umat beragama yang kemudian Alhamdulillah menjadi FKUB. Berawal dari ide-ide Gustur, kemudian Alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat menjadi FKUB. Ini cikal bakal yang saya mengaji belajar dengan Gustur yang kemudian saya teruskan sampai saat ini. Usaha-usaha itu Alhamdulillah membaik, membaik, membaik. Karena sekarang FKUB sudah ada sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Memang benar, saya tahu krusial-krusial mana yang kita harus bersama-sama tetap untuk menjaga kebersamaan ini. Di daerah-daerah tertentu memang masih ada. Tapi intinya posisi kerukunan umat beragama memang saya mendukung secara pribadi atau secara organisasi pun mendukung. Karena pada prinsipnya kerukunan umat beragama itu seperti bangunan rumah. Rumah itu ada ruangan privasi dan ada ruang publik. Ruang publik itu artinya ruang muamalah. Di ruang muamalah inilah kita bisa bersama-sama dengan mereka. Yaitu ruangan berinteraksi sosial. Ada bisnis, ada hubungan sosial, ada apa saja. Yang masyarakat harus bisa memahami ini adalah di ruangan privasi. Seperti rumah, ada ruangan publik, ada ruangan privasi. Di ruangan privasi ini yang harus sama-sama saling memahami. Karena kalau di ruangan privasi ini ada orang mau masuk rumah, rumahnya orang lari ujuk-ucuk ke ruangan privasi pasti juga tidak baik. Karena bukan yang punya rumah. Begitu pula ketika kita beragama, ruangan privasi ini adalah ruangan teologi kita, ruangan tauhid kita. Yaitu ketika misalnya begini, Sampean. Sampean itu non-muslim, saya muslim. Nah, Sampean itu masuki ruangan privasi saya. Ngikuti seperti yang saya percaya. Ngikuti yang seperti saya yakini. Ia sudah bukan Sampean lagi. Tapi Sampean sudah seperti saya. Begitu pula sebaliknya. Maka di sini masyarakat hendaknya bersama-sama kita memberi pemahaman dan kita agar semua masyarakat ini bisa memahami di mana ruang publik kita bisa bersama-sama, di mana ruang yang tidak kita bisa bersama-sama. Karena kalau bersama-sama sudah bukan Sampean lagi di ruangan privasi ini. Ketika orang non-muslim mengikuti keyakinan saya, ya sudah tidak jadi non-muslim lagi, tapi sudah jadi muslim. Nah, di ruangan ini yang beda harus berbeda. Di sini letaknya. Lalu, yang bisa di mana? Di ruangan Mu'amalah. Itulah, itu penyebabnya karena di antara kita masih kurang care atau masih ada ketakutan. Ketakutan di mana? Nah, wah ini saya masih boleh enggak sih melakukan ini? Atau saya dilarang enggak sih melakukan ini? Maka inilah para kiai, para ulama, para pimpinan agama untuk memberi pemahaman yang semacam ini. Sehingga tidak ada rasa salah ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita sudah paham, oh ini ruangan yang kita boleh untuk bersama-sama. Terima kasih telah menonton!